Pemirsa bencana longsor terjadi di lembur sawah desa Cijeruk, Kecamatan Pemulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu pagi. Peristua longsor tersebut mengakibatkan warga sekitar panik. Seperti inilah detik-detik tanah longsor yang terekam kamera telepon genggam milik warga di lembur sawah desa Cijeruk, Kecamatan Pemulihan, Kabupaten Sumedang pada Minggu pagi. Dalam video tersebut tampak sejumlah warga panik dan terlihat tanah longsor masih bergerak, menimbun, dan mengerus hektaran sawah yang berada di bawahnya. Kenyataannya itu longsor, sudah kelihatan ke sini. Kira-kira jam berapa itu? Jam 8. Jam 8 pagi? Iya. Kondisi hujan atau gimana? Enggak, enggak ada hujan. Dari kemarin enggak ada hujan. Ini daerah sini emang sering atau enggak untuk longsornya? Iya dulu mah, udah satu kali dulu. Dulu mah dari sini ke sona gitu. Kan baru sekarang terjadi. Menurut keterangan sejumlah warga, saat longsor terjadi kondisi cuaca sedang tidak hujan. Sebelum peristiwa longsor sempat terdengar suara kencang dari arah tebing. Itu langsung itu. Longsor? Iya, langsung longsor. Posisi Bapak di mana itu Pak? Lagi di sana tuh. Lagi di bawah. Lagi di bawah. Lagi apa itu Pak? Lagi yang itu padi. Yang bertanung ya? Iya. Itu umurnya udah berapa bulan sih Pak? Padinya? Itu sebulan setengah itu. Ada yang udah siap panen atau gimana? Udah ada. Itu karena longsor gimana itu Pak? Gagal panen? Tahu tuh, gak ada air, gak ada apa itu. Air gak ada? Gagal panen. Iya, gagal panen. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun sedikitnya satu hektare sawah mengalami gagal panen lantaran tertimbun longsoran. Diki Guntara, Bandung TV.